Terima kasih Halaman 395 Yaitu pada surat Al-Qasas Ayat 78 Sampai ayat 84 Pada halaman 395 Dari mushaf Al-Quran Cetakan Arab Cetakan Arab إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فيتي ينصر له من دون الله وما كان من المنتشرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسفنا ويكأنه لا يفلح الكافرون ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقباد للمتقينة من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزال لذين عمل السيئة إلا ما كانوا يعملون الحمدلله رب العالمين اللهم رحمنا بالقرآن آمين في آمين لأيات آمين يوم في آمين في آمين menjadi miyatin diganti dengan ya kemudian pada ayat 82 khasafa di bagian tengah itu boleh dibaca khusifa terjemahnya berbeda sedikit saja dan ini semua adalah kiraah matawatirah yang sumbernya dari se'idina rasulillahi s.a.w ada pun tafsir ringkasnya Allah mengatakan pada surat al-qasas ayat 7-8 dia berkata dia ini maksudnya korun inama sesungguhnya keadaan putih tuhu saya diberi harta ini ala ilmin atas ilmu karena ilmu indi yang ada pada saya maka Allah bantah awalam ya'lam apakah korun tidak tahu anna allaha bahwasannya Allah pada ahlaka sungguh telah membinasakan min kablihi sebelum korun minal korun dari generasi-generasi man huwa asyaddu min pekuwatan orang yang dia itu lebih dahsyat dari korun kekuatannya wa aksaru jama'a dan lebih banyak kumpulannya lebih banyak tantaranya wa la yus'alu dan tidaklah ditanya an dunubihim tentang dosa mereka al-mujrimun orang-orang yang berbuat dosa yaitu orang-orang kafir mekkah kaum muslimin rahimani warahimakumullah ayat ini membicarakan tentang korun pada pertemuan yang lalu pada halaman yang lalu maksud saya sudah dibahas tentang korun bahwasannya korun itu adalah kaumnya nabi musa pada asalnya orang-orang bani israel dan dia seorang muslim pada asalnya bahkan korun ini adalah sepukunya nabi isa nabi musa jadi nabi musa punya bapak bapaknya ini punya saudara nah saudaranya ini pamannya nabi musa berarti ini punya anak yang namanya korun maka masih kerabatnya nabi musa tapi setelah korun itu dibikin kaya oleh Allah maka dia menjadi orang yang sombong sekali bahkan menjadi murtad kafir nah maka ketika korun ini sombong kepada orang-orang gara-gara kayanya maka orang-orang kemudian menasehati korun ini ketika dinasehati jangan sombong karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan orang-orang yang sombong dia mengatakan saya ini dapat kekayaan itu karena ilmu yang saya miliki artinya saya cerdas sehingga saya mendapatkan ilmu dia lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan dia kekayaan nah melupakan zat yang sudah memberikan dia kekayaan ini menyebabkan kafirnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak percaya lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemarin sudah saya sampaikan bahwasannya korun ini termasuk dari pegawainya Fir'aun sehingga meskipun dia itu Bani Israel tapi karena dekat-dekat dengan Fir'aun akhirnya ikut-ikutan kafir bersama Fir'aun maka salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari kasusnya korun ini adalah jangan dekat-dekat dengan penguasa yang dolim karena nanti akan ikut-ikutan kedoliman penguasa atau akan kecipratan keburganya penguasa dolim tersebut dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan korun apakah dia tidak tahu bahwasannya ada umat-umat terdahulu yang lebih kuat-kuat dan lebih banyak tentaranya tapi semuanya sudah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini pertanyaan tidak butuh jawaban karena maksudnya adalah li takdir untuk menegaskan bahwasannya dulu-dulu sudah ada umat-umat yang lebih hebat daripada korun tapi begitu mereka kafir dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ini maksudnya nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan orang sombong gara-gara kayanya sehingga kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu rentan akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya harta itu merupakan fitnah yang besar bagi manusia sehingga orang yang dulunya Islam gara-gara harta bisa menjadi kafir murtad rasul bersabda tentang harta beliau mengatakan sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya sendiri-sendiri dan sesungguhnya fitnah untuk umatku adalah harta artinya banyak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gara-gara harta maka dia tidak lulus ujian fitnah itu artinya ujian jadi Allah ngasih kita ujian ada yang dikasih ujian dengan kekayaan ada yang dikasih ujian dengan kemiskinan ada yang dikasih ujian dengan wanita ada yang dikasih ujian dengan sakit macam-macam ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala nah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ujian untuk umatku itu adalah harta artinya banyak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak lulus ujian gara-gara harta yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau kita tidak kaya itu malah alhamdulillah insyaallah kita aman dari fitnah harta tapi kalau kaya raya terlampau kaya itu nanti bahaya bisa-bisa tidak mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala ini pelajaran yang pertama pelajaran yang kedua ayat ini menunjukkan bahwa kalau ni'mat tidak disyukuri maka Allah akan mencabut ni'matnya kasusnya korun ini setelah dia mengkufuri ni'mat Allah tidak lagi ingat kepada Allah yang sudah membuat dia kaya akhirnya dia disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicabut ni'matnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah menutup ayat ini dengan kata-kata orang-orang terdahulu sudah dipinasakan oleh Allah gara-gara dosa mereka nah dosa mereka ini tidak ditanyakan kepada orang-orang kafir mengkah orang-orang kafir yang apa yang mengkafiri Nabi Muhammad s.a.w artinya setiap umat itu bertanggung jawab dengan dosanya masing-masing umat terdahulu menanggung dosanya mereka umat Nabi Muhammad juga menanggung dosanya masing-masing tidak mewarisi dosa dari orang tua atau dari nenek moyangnya kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan fakharja lalu korun keluar ala qawmihi kepada qawmnya yaitu Bani Israel fi zinatihi di dalam perhiasannya ini maksudnya dia pamer ria makanya ulemah tafsir mengatakan pada waktu dia keluar untuk pamer ini dia menggunakan keledai warnanya putih dia memakai baju merah jadi antara keledainya dengan bajunya itu sangat tampak berbeda yang keledainya putih kemudian bajunya merah ini mirip dengan bendera kita Indonesia merah putih dan dia waktu itu membawa 400 budak perempuan dengan seragam yang sama semuanya pakai baju merah kemudian keledainya semuanya dipilih yang putih-putih yang mahal-mahal harganya untuk pamer tadi nah ketika ada orang pamer sombong berjalan di atas muka bumi Allah tidak akan diam Allah pasti murka Allah mengatakan korun berkatalah orang-orang yang yuriduna menghendaki kehidupan dunia ya laytalana wahai alangkah iringinnya kami misla mendapatkan semisal seperti apa yang diberikan kepada korun yang dimaksud orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ditafsirkan oleh para ulema tafsir yaitu orang-orang kafir orang-orang kafir melihat kekayaan korun maka mereka langsung pada ngeces mereka ngiler mereka menginginkan kekayaan korun tersebut sehingga mereka merasa iri mereka ingin supaya mendapatkan kekayaan sebagaimana kekayaan korun nah maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa yang ngiler terhadap urusan dunia harta dunia itu adalah sifatnya orang-orang kafir maka tidak sepantasnya kita orang beriman ngiler terhadap kekayaan dunia bandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mereka lapor kepada Nabi Ya Rasulullah kami ini orang-orang miskin sementara ada sahabat-sahabat anda yang orang-orang kaya kami sholat orang-orang kaya itu juga sholat kami puasa mereka puasa kami haji mereka juga haji tetapi mereka sedekah kami gak bisa sedekah mungkin haji gak disebutkan ya karena haji juga apa memerlukan biaya kami sholat mereka sholat kami puasa mereka puasa tapi mereka sedekah kami gak bisa sedekah mereka bisa beramal banyak dengan harta mereka bisa wakaf bisa bangun masjid dan sebagainya kami gak bisa nah yang dilaporkan kepada Nabi itu bukan masalah hartanya tapi masalah amalnya sehingga para sahabat ini tidak ngiler hartanya tapi ngiler pahalanya melihat orang-orang kaya yang rajin sedekah ngiler pahalanya nah itu orang muslim gak begitu maka salah satu perbedaan inti antara muslim dengan kafir orang muslim itu dalam otaknya mikir bagaimana dapat pahala bagaimana dapat kemuliaan di akhirat tapi kalau orang kafir itu dalam otaknya mikirnya bagaimana dapat kekayaan dunia bagaimana dapat kehormatan di dunia yang dipikir cuma dunia saja dan itu sudah disitir oleh Allah dalam Al-Quran sangat jelas bisa dilihat pada surat Allah mengatakan orang-orang kafir itu hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia tapi mereka lalai dari amalan akhirat gak teringat sama sekali dengan akhirat mereka hanya mikir dunia ini orang-orang kafir apakah semua orang ngiler pada saat koran keluar itu Allah mengatakan pada ayat berikutnya mereka diberi ilmu celaka kalian yang ngiler terhadap kekayaan koran itu maksudnya surga khairun itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beraman salih dan tidak akan diberi surga tersebut kecuali orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud orang-orang yang diberi ilmu dalam ayat ini maksudnya adalah orang-orang yang beriman orang beriman itu namalainya adalah orang-orang yang berilmu maksudnya punya ilmu agama jadi istilah ulama itu ternyata ada dua makna istilah ulama yang populer di kalangan kita adalah orang yang ilmunya sudah tinggi maka semua kita ini bukan ulama kalau definisinya seperti itu definisi yang kedua yang disebut ulama itu adalah orang-orang yang tahu siapa Allah sehingga menyembah Allah subhanahu wa ta'ala salat lima waktu puasa semua kewajiban Islam dilakukan nah itu namanya ulama kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir yang bodoh-bodoh yang gak paham tentang Allah subhanahu wa ta'ala istilah yang dimaksud disini orang-orang yang diberi ilmu ditafsirkan oleh Ibn Abi Zamanayim seorang mufassir dari kalangan ulama terdahulu mengatakan bahwa yang dimaksud diberi ilmu disini orang-orang beriman orang-orang beriman komentar kepada orang-orang kafir yang ngilir terhadap hartanya koron tadi mereka mengatakan celaka kalian kalau kalian mengharapkan seperti koron ini yang lebih bagus dari apa yang dimiliki koron adalah sawabullah pahala dari Allah yaitu surga yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman kelak di akhirat nah untuk mendapatkan surga mereka mengatakan illas sabirun harus sabar kalau tidak sabar tidak akan mendapatkan surga nah sabar ini mencakup tiga sabar sekaligus sabar terhadap musibah sehingga Allah kasih musibah kita rela terhadap musibah tersebut dan sudah dijelaskan dulu bahwa di surga ada delapan pintu salah satu pintunya disebut baburrodin pintu untuk orang-orang yang rida terhadap musibah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah kasih musibah atau ujian apapun kita rela tidak ada masalah ini Allah pasti berkah tidak baik untuk saya nah ini ada pintu khusus namanya baburrodin kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam melakukan ketaatan disuruh salat lima waktu disuruh untuk puasa Ramadan disuruh apapun dalam Islam sabar dilakukan sabar yang ketiga adalah sabar dari kemaksiatan dilarang ini dilarang itu haram makan ini haram makan itu sabar dari melakukan kemaksiatan kemaksiatan inilah kunci untuk mendapatkan surga berdasarkan ayat 80 surat al-qasas ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa salah satu nama surga itu adalah thawadullah pahala atau balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena memang yang bisa memberikan balasan berupa surga itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala selain nama lainnya adalah thawadullah nama lainnya surga adalah sil'atullah dagangannya Allah yang menyebut seperti itu adalah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan sil'atullahi ghaliyah sil'atullahi jannah dagangannya Allah itu sangat mahal harganya dagangannya Allah itu adalah surga nah karena sangat mahal harganya maka tidak bisa surga itu dibeli dengan duit tidak bisa bisanya dibeli dengan apa liman amana wa amila saliha beli surga dengan dua satu dengan iman yang kedua dengan amal soleh tidak bisa dengan uang emas atau uang era tidak diterima yang diterima adalah iman dan amal soleh iman itu adalah membenarkan meyakini semua informasi dari Allah dan Rasul iman amal soleh itu adalah mentaati semua aturan dari Allah dan Rasul makanya Quran itu kalau dilihat dari awal sampai akhir isinya cuma dua sebenarnya ada kalanya informasi ada kalanya aturan informasinya wajib kita percayai itulah iman aturannya wajib kita ikuti itulah amal soleh dan aturan itu ada dua macam ada perintah ada larangan nah larangannya kita jauhi berarti kita taat aturan perintahnya kita lakukan berarti kita taat aturan bagaimana nasib Quran akhirnya Allah katakan pada ayat 81 Allah murka karena kesombongan Quran dimasukkan semuanya dibenamkan ke dalam bumi maka Quran ini kisahnya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas setelah kisah Fir'a'an kenapa karena ada kemiripan Fir'a'an kafir dibenamkan dalam laut Quran setelah muslim lalu kafir murtab maka dibenamkan di dalam tanah jadi bedanya cuma dikit kalau Quran itu pernah muslim kalau Fir'a'an tidak pernah muslim kemudian hukumannya sama-sama dibenamkan satunya di laut satunya di darat maka karena nasibnya hampir sama dikumpulkan ceritanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ini karena dibenamkan ke dalam bumi maka kalau seseorang menggali tanah kemudian mendapatkan harta orang-orang kemudian mengatakan harta karun harta karun itu istilah dari korun asalnya korun kemudian orang Indonesia mengatakan karun dalam hadith yang sahih disebutkan ketika ada seorang lagi-lagi berjalan dengan menggunakan selendang yang dia takjub dengan dirinya sendiri dia sisiri bagian depan dari kepalanya di diindahkan dibaguskan yang dimaksud dalam hadith ini hadith mutafakun alaih menurut sebagian ulama adalah korun yang diceritakan dalam ayat ini maka kalau benar penjelasan para ulama tersebut bahwa yang dimaksud korun maka berarti korun itu senantiasa terus terbenam di bumi terbenam lagi terus dalam terus dalam dan itu dikatakan oleh ulama tafsir juga dalam tafsir disebutkan setiap hari dibenamkan lebih dalam lagi si korun ini setiap harinya satu tinggi tubuh manusia jadi misalnya tingginya korun itu 2 meter maka setiap hari itu ambles 2 meter besok lagi ambles 2 meter lagi besok lagi ambles 2 meter lagi terus sampai hari kiamat tidak ada berhentinya mulai dari dulu dia ditenggelamkan sampai dengan besok pada hari kiamat ini dijelaskan oleh para ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka Allah mengatakan tidak ada untuk si korun kelompok yang yang bisa menolongnya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak adalah dia korun termasuk orang-orang yang bisa menolong diri sendiri jadi tidak ada yang bisa menolong dan dia sendiri tidak bisa menyelamatkan diri maka diambleskan ke dalam tanah orang-orang yang dulu menjadi pembantu-pembantunya korun budak-budaknya korun tidak bisa satu pun yang bisa menyelamatkan maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa kalau Allah itu sudah menghandaki suatu siksaan tidak ada yang bisa menolaknya Allah kirim tsunami mau ditelak gimana tsunami susah bukan susah gak bisa Allah kirim gempa mau ditelak gimana gempa gak bisa maka apapun siksa Allah dikirimkan manusia tidak bisa menolaknya sama sekali termasuk dalam kasusnya korun nah setelah korun tenggelam bagaimana ucapan orang-orang yang kemarin pengen seperti korun dan menjadi orang-orang yang taman mereka berangan makan posisinya korun yang ngilar tadi itu mereka mengatakan sesungguhnya Allah menghamparkan rejeki lima yasha bagi siapapun yang dia kehandaki maksudnya dibikin kaya dari hamba-hambanya dan menyempitkan rezeki maksudnya dijadikan miskin sebagiannya jadi mereka baru sadar setelah korun tenggelam maka mereka mengakui memang sungguh Allah itulah yang membuat kaya dan Allah itu yang membuat miskin nah maka maksud mereka mereka sadar kekayaan itu bukan karena kecerdasan seseorang tapi semata-mata pemberian dari Allah buktinya ketika ada orang yang sombong tidak lagi percaya kepada Allah padahal sudah dikasih kekayaan oleh Allah kemudian dicabut kekayaannya dimasukkan dibenamkan ke dalam bumi ini makna kata-kata menurut sebagian ulama yaitu artinya adalah sesungguhnya waika'an Allah sungguh Allah atau sesungguhnya Allah apakah ada tafsiran yang lain ada sebagian ulama mengatakan bahwasnya waika'an itu sama dengan alam taro alam taro apa artinya alam taro kaif fa'ala rabbuka belumkah anda tahu tahukah anda nah maka kalau menurut terjemahan yang kedua ini waika'an Allah tahukah anda bahwasanya Allah itu menghemparkan rizki bagi siapapun yang dia kehendaki dan menyempitkan rizki bagi siapapun yang dia kehendaki apakah ada terjemahan yang lain walinnahwiin fihi khilafun kathir para ulama anahu berselisih pendapat tentang kata-kata waika'an ini maka kalau di Quran terjemah terjemahnya tidak sesuai yang saya terjemahkan tidak usah diprotes tidak usah disalahkan terjemahan tersebut tidak apa-apa karena memang ada perselisian pendapat diantara para ahli nahwu apa itu makna waika'an ini kemudian mereka mengatakan lawla amman allahu alayna kalau tidak Allah memberikan ni'mat kepada kita la khusifabina sungguh kita juga akan terbenam juga atau lakhasafabina sungguh Allah juga akan membenamkan kita juga jadi mereka baru sadar setelah korun dibenamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam tanah sudah tidak lagi ngilar terhadap harta dunia waika'an sesungguhnya dia itu la yuflihu tidak beruntung al-kafirun orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kalimat ini menunjukkan bahwasannya mereka yang kafir-kafir tadi yang ngilar terhadap hartanya korun akhirnya pada masa Islam dari kata-kata la yuflihu al-kafirun berarti mereka menyadari bahwasannya orang-orang kafir tidak akan beruntung akhirnya mereka masuk Islam demikian zohir yang dapat dipaham dari kata-kata mereka ini kemudian Allah mengatakan tilqaddarul akhirah itulah kampung akhirat na ja'aluhah yang kami memberikan kampung akhirat itu lilladzina la yuriduna uluwan kepada orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan fil ardi dimukabumi wala fasada tidak pula perbuatan rusak wal'akibadu dan akibat yang baik itu lilmuktaqin diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud addarul akhirah kampung akhirat itu adalah surga maka surga itu namanya banyak dalam satu halaman ini saja sudah kita temukan dua nama ya khawabullah tadi balasan dari Allah itu surga addarul akhirah kampung akhirat ini juga surga nah kenapa surga dikasih nama dengan nama yang banyak ini adalah adatnya orang Arab orang Arab itu kalau mengakungkan sesuatu maka dikasih nama dengan nama yang banyak maka kata Imam Nuwairi singa di dalam bahasa Arab itu punya alfum radif seribu nama kenapa orang Arab itu suka keberanian suka perang nah sehingga karena simbol keberanian itu adalah singa mereka kasih nama dengan nama yang banyak usamah artinya singa faisal artinya singa dirgom artinya singa lagi asab artinya singa abu hafaz artinya singa banyak seribu kata katanya seribu nama tapi saya gak apal seribu nama bisa menyebutkan lima saja udah lumayan seribu banyak sekali termasuk dalam bab ini adalah Nabi Muhammad s.a.w. punya nama yang banyak dalam hadis yang sahih beliau mengatakan saya punya lima nama Muhammad Ahmad Al-Hashir Al-Mahy Al-Aqib ini semua nama-nama Nabi Muhammad s.a.w. termasuk dalam bab ini adalah Allah s.w.t punya nama-nama yang banyak ada 99 nama Allah yang kalau kita hafal kita masuk surga tapi nama Allah tidak hanya 99 tidak ada batasnya jumlah nama Allah s.w.t ini karena sesuatu yang mulia itu biasanya dikasih nama dengan nama yang banyak itulah adatnya orang-orang Arab nah disini Allah katakan surga itu diberikan kepada siapa? untuk orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi maka sombong itu penyebab tidak masuk surga berbuat rusak di muka bumi penyebab tidak masuk surga nah sudah sering disampaikan bahwa istilah Quran berbuat rusak itu dalam istilah Quran itu artinya berbuat maksiat maka kekafiran termasuk fasada berbuat rusak minum-minuman keras termasuk fasada karena berbuat maksiat riba termasuk fasada berbuat rusak zina termasuk fasada berbuat rusak korupsi termasuk fasada berbuat rusak maka amal-amal maksiat amal-amal dosa itu menyebabkan tidak masuk surga Kalau disertai dengan kekafiran Maka tidak masuk surga selama-lamanya Kekal di neraka Tapi kalau masih muslim Maka dia masuk neraka dulu Dihabiskan dosanya dulu Baru dimasukkan ke dalam surga Dengan rahmat Allah SWT Karena itu Mari kita berhati-hati Jangan sampai dalam hati kita ada kesombongan Karena kesombongan menyebabkan Tidak masuk surga Rasulullah SAW Bersabda Orang yang dalam hatinya ada Seberat dharrah Berupa kesombongan Seberat dharrah saja Dharrah itu artinya Semut yang kecil Kalau diartikan atom itu Tidak tepat Karena atom itu ditemukan baru-baru saja Sementara kata-kata dharrah Ini sudah dikenal oleh orang-orang Arab Sejak zaman dulu Sebelum ditemukannya atom Maka orang Arab Kalau melihat semut kecil Merah itu Nah itu mereka sebut Ini dharrah Nah mereka mengatakan Sesuatu yang sangat kecil Itu diserupakan dengan apa? Semut kecil atau dharrah tadi Nah kembali ke sini Rasulullah SAW Sebesar semut kecil dharrah Kesombongan dalam hati kita Sebesar itu Atau sekecil itu Sudah menyebabkan Tidak masuk ke dalam surga Apakah berarti kekal di neraka? Kalau disertai kafir Kekal di neraka Tapi kalau masih punya Islam Maka tidak masuk surga Maksudnya tidak masuk surga Secara langsung Harus dikumpulkan dulu di neraka Bersama orang-orang sombong yang lain Dipersihkan dulu Di screen dulu Dipersihkan dulu Kesombongan dia Atau dosa-dosa dia Kalau sudah dipersihkan Baru diizinkan untuk Masuk surga Terakhir Allah mengatakan Manja'abilhasana Barang siapa yang datang Dengan kebaikan Falahu maka dia mendapatkan Khairu minha Yang lebih baik Daripada kebaikan tersebut Maksud ayat ini adalah Siapa yang datang besok di akhirat Dengan membawa amal-amal kebaikan Maka dia mendapatkan Pahala yang dilipat gandakan Khairun Lebih baik Itu maksudnya apa? Dilipat gandakan oleh Allah Pahalanya Tidak mungkin Sejumlah amalnya Amalnya satu Pahala satu Tidak mungkin Maka kata-kata Khairun Ini tafsirannya Disebutkan oleh Allah Pada surat Al-An'am Ayat 160 Manja'abilhasana Barang siapa yang datang Membawa kebaikan Falahu ashrun amthaluha Dia mendapatkan Sepuluh kali lipat Dari amalan tersebut Sepuluh kali lipat ini Minimal Dari Pelipat gandaan Pahala Tapi Pahala bisa lebih Daripada Sepuluh kali lipat Para ulama mengatakan Tergantung keikhlasannya Ikhlasnya sempurna Maka Pelipat gandaan Pahalanya lebih Bukannya Ikhlasnya kurang sempurna Maka Maksia minimal Pelipat gandaan adalah Cuma Sepuluh kali lipat saja Karena itulah Muncul istilah Al-Niyah Dijarudul Ulama Niyat itu Bisnisnya para ulama Artinya apa Para ulama itu Kalau niat itu Niatnya Sa'murnya Apa Ikhlasnya Semurni-murni mungkin Ikhlasnya Semaksimal mungkin Sehingga karena Ikhlasnya maksimal Akhirnya Amalan kecil Pahalanya dibesarkan oleh Allah Sebagai keman Dikatakan oleh para ulama Betapa banyak Amal kecil Tapi menjadi besar Gara-gara niatnya Ikhlasnya sempurna Sebaliknya Betapa banyak Amal besar Tetapi Gara-gara niatnya Maka menjadi kecil Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sedekah Kesana kemari Milyaran Triliunan Tapi ternyata Tidak ikhlas Ketika tidak ada Kata-kata terima kasih Misalnya Sakit hati Misalnya Nah kalau orang ikhlas Itu tidak perlu Apa Ucapan terima kasih Dari orang-orang Yang sudah dikasih Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memberikan Balasan kepada dia Itu tanda ikhlas Maka salah satu Tanda ikhlas Kata para ulama Ketika ada Celaan Maupun pujian Itu dianggap Sama saja Itu adalah Tanda-tanda Ikhlas Sempurna Kenapa Kalau dipuji Dan dicaci Sama saja Karena dia Tidak menghendaki Pujian Saya melakukan Ini semata-mata Karena Allah Kamu caci Tidak ada urusan Kamu puji Tidak ada urusan Pokoknya saya Amal saya Diterima oleh Allah Salah saya Mari kita Perusaha Untuk meningkatkan Ikhlas kita Sehingga Amal kita Bisa Berlipat-lipat ganda Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah Katakan Barang siapa yang datang Itu besok di akhirat Dengan membawa keburukan Maka tidaklah dibalas Orang-orang yang beramal Keburukan-keburukan tadi Illa kecuali Makanu Ya'amalun Sesuai apa Yang sudah Mereka Amalkan Artinya apa Artinya Balasannya adalah Balasan yang Setimbal Sebagaimana Allah Katakan dalam Ayat yang lain Hal jazau Lihsani Illal ihsan Tidaklah Balasan untuk Kebaikan Kecuali kebaikan Berarti sebaliknya Balasan keburukan Juga Keburukan Maka yang beramal Kafir Beramal buruk Akan dimasukkan Kedalam neraka Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Allah Tidak Dolim Sehingga Allah Tidak akan Memberikan Balasan yang Untuk keburukan Diberikan Berlipat Tidak akan Silahkan Dilihat lagi Pada surat Al-An'amai 160 Lanjutannya tadi Yang beramal Buruk Maka tidak akan Dibalas Kecuali Semisal Yang dia Lakukan Tidak akan Didolimi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini rahmatnya Allah Kepada orang-orang Yang beriman Kalau beramal Baik Pasti dilipat Gandakan Kalau beramal Buruk Tidak akan Dicatat Kecuali Sesuai Apa yang Dia lakukan Saja Beramal buruk Satu Ditulis Satu Tidak akan Dilipat Gandakan Menjadi Sepuluh Atau Yang lainnya Ini yang dapat Kita pelajari Pada pertemuan Kali ini Ringkasnya Dari ayat-ayat Yang kita baca Adalah Bahwasannya Harta Itu adalah Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Semua orang Yang diuji Dengan harta Bisa sabar Salah satunya Adalah Koron Diuji dengan harta Tidak sabar Tidak lulus Akhirnya Dia malah Murtad kafir Naudu billahi min Syarri Dari Wallahu'alam Bissawab Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah